47, sebuah peluru ditembakkan dari puncak menara dengan kecepatan awal, berarti diketahui V0 sama dengan 50 M per S, dan sudut elevasi alfa. Berarti diketahui H-nya adalah 100 meter, cos alfa sama dengan 0,6, berarti sin alfanya adalah 0,8, G adalah 10 M per S pangkat 2, jarak peluru jatuh di tanah dengan kaki menara adalah, berarti yang ditanya itu X-nya ya. Nah, kita gambar, jadi kan dia berada di atas gedung, dimana H-nya itu adalah 100 meter, jadi kalau dia di, apa, peluru itu ditembakkan, kan, berarti kan ke sini jadinya ya, berarti kita mau nyari nilai X ini. Nah, jadi nanti di posisi ini, ini ada nanti H maksimum dan T maksimum. Nah, jadi nanti H totalnya bisa kita cari, sekarang kita cari dulu apa, H maksimum ya, H maksimum itu kan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Oke, nah, H-nya itu kan nggak tahu, V0-nya kan 50, berarti 50 dikuadrat kan 25, 00, sin kuadrat berarti 0,8 dikuadrat kan, berarti jadinya 64, kan 0,8 itu sama dengan 8 per 10 kan, berarti 64 per 100, coret-coret ini per 20, nanti dapat hasilnya disitu adalah 80 ya, 80 meter. Berarti, untuk nyari H total nanti adalah 100 tambah 80, berarti 160 ya, ya, 180, sorry, 180 meter. Nah, sekarang kita cari lagi Tmax ya, Tmax-nya rumusnya adalah V0 sin alfa per G. Nah, V0-nya itu kan 50, sin-nya 0,8 bagi 10, jadinya ini dapat 4 Tmax ya. Nah, sekarang kita cari lagi T, T ini, T keseluruhan ya, dia turun nih, nah, kesemuanya ya, berarti T turun. Nah, ini kan Tmax ini T naik nih, akar 2H per G, berarti akar 2 kali 100, ini H total ya, 180 per 10, berarti dapat disini nanti hasil akhirnya adalah 6 ya, 6 sekon. Nah, berarti kita cari dulu T total, berarti T total itu sama dengan ini, apa namanya, Tmax ditambah T turun. Nah, Tmax itu kan 4 tambah 6 sama dengan 10 sekon. Udah, sudah dapat kita 10 sekon, baru kita cari X-nya ya, X itu rumusnya adalah V0 cos alfa kali T, T total. Berarti V0 cos alfa 50, cos alfa-nya kan 0,6 kali 10. Nah, itu hasilnya adalah 300 meter. Jadi, jawabannya adalah yang E.